Intro Sepanjang tahun 2015 PT Sumber Alpharia Trijaya Terbuka pemilik jaringan retail Alphamart dan Alphamidi telah menjalankan berbagai aksi kemanusiaan di tanah air perusahaan bekerjasama dengan yayasan terpercaya berskala nasional dan internasional Intro Hasil pengumpulan donasi ku konsumen sepanjang tahun 2015 telah disalurkan ke 8 yayasan kredibel untuk berbagai aksi kemanusiaan antara lain untuk pembangunan 3 rumah singgah Alphamart bagi anak-anak menderita kanker di Pekanbaru, Semarang, dan Malang pembangunan 45 rumah layak huni melalui program Kampung Alphamart di Batam dan pembangunan MCK di wilayah Sulawesi Utara pembangunan sekolah taman kanak-kanak di Sukabumi, Banjaran, Rembang, Malang, Karo, dan Maros Di bidang pendidikan, perusahaan telah menyalurkan pembagian 30 ribu kacamata dan 30 ribu sepatu sekolah bagi pelajar prasejahtera Melalui aksi kemanusiaan ini, perusahaan meraih dua penghargaan muri atas rekor pembagian kacamata minus terbanyak di acara Hari Anak Nasional pada 11 Agustus 2015 yang dihadiri Presiden Jokowi di Istana Bogor Dengan Alphamart dan Yayasan Berani mengadakan pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi di dalam acara Hari Anak Nasional yang dilaksanakan pada hari ini Perusahaan juga meraih rekor muri atas pembagian sepatu sekolah terbanyak yang diserahkan di acara ulang tahun Alphamart Alphamidi di kantor pusat pada tanggal 21 Oktober 2015 Donasi juga disalurkan kepada UNICEF Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini melalui penyediaan fasilitas serta pelatihan guru di Pulau Jawa dan wilayah Indonesia Timur Bantuan lainnya diberikan dalam bentuk pengadaan 5 unit mobil ambulans dan paket bantuan bencana alam bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia Pembagian 20.000 paket produk kebutuhan pokok bagi masyarakat prasejahtera bersama Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa ke berbagai daerah Pembagian 5.000 alat bantu penyandang disabilitas berupa kursi roda, alat bantu jalan, alat bantu dengar dan tongkat tunanetra melalui program berbagi bersama masyarakat yang diluncurkan pada peringatan Hari Disabilitas Internasional di kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia Atas drama pemerintah kami menyampaikan terima kasih atas seluruh donatur yang sudah memberikan kepercayaan kepada Alphamat Mudah-mudahan donasi yang diberikan oleh para konsumen Alphamat bisa terus dimaksimalkan untuk penyapaan daerah-daerah yang memang seringkali membutuhkan penjangkauan secara khusus Melalui program CSR outlet binaan Alphamart yang dijalankan secara berkelanjutan perusahaan meraih penghargaan The Best in Social Marketing di Ajang Marketing Awards 2015 Nusantara CSR Awards 2015 serta pemenang terbaik program PR Inspirasional di Ajang IPRAS 2015 Kami ingin membagi semangat berbagi pada masyarakat umum sama-sama kita bersatu padu menggandeng tangan satu sama lain untuk membantu mereka yang membutuhkan Alphamart Alphamidi Satu hati berbagi untuk Indonesia Terima kasih telah menonton